Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini disini saya menjelaskan mengenai pola pemikiran dan dasar istimbad Imam Maliki langsung saja jadi profil dan biografi Imam Malik Imam Malik dilahirkan di kota Madinah di suatu daerah di negeri Yizas pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada hari Ahad 10 Robiul Awal tahun 179 Hijriah di Madinah beliau wafat pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Khalifah Harun Al-Rashid nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amar Al-Asibahi Al-Arabi Al-Yamniyah dan ibunya bernama Aisyah Binti Syarik Al-Azariah dari Kilabar Al-Yamniyah dasar hukum istimbad hukum Imam Malik yang pertama ada Al-Quran Asunah Al-Ub Amal Ahli Madinah Kaul Sunwabi Kias Maslah Maslah Hamursalah Sa'at Az-Zarayi Pola metode Ijutihat dan istimbad hukum Imam Malik Imam Malik dalam berijutihat menetapkan istimbad hukum adalah dengan berpegang Al-Quran sedangkan dalam berpegang kepada Al-Sunnah sebagai dasar hukum Imam Malik menunjukkan cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada Al-Quran apabila terdapat perusangan antara makna jahir Al-Quran dengan makna yang terkandung dalam Sunnah Maka yang dipegang adalah jahir Al-Quran apabila makna yang dikandung oleh Sunnah tersebut dikuatkan oleh Ijumah Al-Madinah maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam Al-Sunnah daripada jahir Al-Quran Imam Malik itu sangat ketat berpegang pada tradisi yang berkembang dalam masyarakat Madinah kesimpulannya Imam Malik adalah imam kedua dari imam-imam empat masyarakat yang dikenal dalam Islam karena pengikutnya sangat banyak beberapa pokoknya diantaranya bahwa amal atau perbuatan penduduk Madinah dijadikan sebagai hujah bagi Imam Malik dan didahulukan kepada kias atau kabar ahad karena menurut Amal penduduk Madinah lebih kuat keduanya karena perbuatan mereka berkerudukan sebagai riwayat mereka dari Rasulullah dan riwayat jamaah jadi jamaah itu lebih utamakan didahulukan daripada riwayat individu dari individu sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.